Selamat siang, saudara. Gude minat, mudah dan sisters. Sungguh luar biasa. Setiap hari ini. Berkali banget omorong besi, minat. Saat tadi saya bangun, bagi-bagi, saudara. Tidak dihormorga, opstok, mudah dan sisters. Saya lihat di luar, aduh, hujan, dingin. Ik sabar, itu masih ricky, dan itu was koud. Kalau kita mungkin orang Indonesia di Belanda, dan dia bilang, ah, ini, apa, faktunya enak untuk tidur. En als wij Indonesia, hier in Nederland zijn, dan denken, oh, dit is een goeie tijd om te slapen. Durslaken. Kom, doorslaken. Tapi saya bangga sekali, saudara, belajaran pada siang hari ini. Pak, ik ben erg trots dat u vanmiddag hier toch een bezer bent. Saudara, suka cita, sian hari ini? Betul, lijep, besi middag. Puji-puji, sungguh luar biasa juga. De logbeis, sungguh luar biasa juga. Saudara, rasakan kariran Tuhan. Ik vind, een bezer bent van God ervaren. Luar biasa, ya? Luar biasa, ya? Jadi, enggak, enggak percuma, saudara, daten. Dus niet te vergeest of ik hier ben gekomen. Saudara, sampai, sampai, daten. Je bent al mooi om hierheen te komen. Sampai di sini. Hier aangekomen. Sebenarnya bisa, ah, misalkan tidur enak di rumah. Eigenlijk. TV. Ya, eigenlijk kunt u thuis lekker slap of TV kijken. Persi-persi rumah. Of in huis komen. Enggak, enggak, enggak persi-persi rumah. Nee, enggak, enggak, enggak persi-persi rumah. Tapi, saudara, boleh daten pada siang hari. Maar ik wong koop deze middag. Dan, en soal kesembatan yang luar biasa juga. Dan, diberikan oleh papa dan ibu gembala di sini. En, dit is ook buitenkom. Kans die mij gegeven, dit is door onze voorganger en sefram. Kalau saya boleh menyampaikan firman. Dat ik het woord van God nog doorgegen. Saudara, saya, enggak beda dari saudara. Mungkin saudara, lebih, malah lebih, lebih, lebih tahu. Lebih banyak dari firman teman daripada saya. En, misschien weet u nog meer van het woord van God dat ik sal. Dan, ee, biarlah. Firman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Pertama, boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Dan, ialah Tuhan saja yang ditinggikan. Dan, ialah Tuhan saja yang ditinggikan. En, dat alleen de heren verheerling menghormat het woord van God nog doorgegen. Saudara, saya dari generasi media. Puh, enggak beda dari generasi media. Jadi, kita akan coba, atau, enggak enggak bisa. Saya akan berikan presentasi sedikit dari firman Tuhan. Terima kasih. Dus, ik berjalan proberen of een kleine presentasi gede ik van het woord van God. Terima kasih. Karena, saya tahu. Terima kasih. Kalau firman, kalau, apa namanya, suatu folder, atau suatu presentasi disampaikan, atau firman disampaikan. Dan, als presentasi over het woord van God, wat ik weet. 30%. Apalagi kalau cuacenya seperti ini, 30% dan 30%. Kalau cuacenya seperti ini, yang diterima itu 30% dari 30% itu. Jadi cuma 10%. Kalau kemarin malam bergadar, 30% dari 10% lagi. Jadi kalau ada visual sesuatu yang saudara bisa lihat, maksudnya sesuatu yang Anda lihat, maksudnya terbuka saudara. Kalau maksudnya terbuka, maksudnya terbuka, maksudnya terbuka, dan kembali lagi ke 30% itu. Jadi jadinya masuk juga. Saya akan menyampaikan tentang satu cerita yang tidak asing lagi. Kejadian tentang Yesus berjalan di atas air. Siapa tahu cerita itu? Siapa tahu cerita itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu kan Rastriak Yesus berjalan di atas air. Dalam Injil sudah dikatakan. Dalam Injil kita coba buka sama-sama saudara ya. Injil ada empat saudara. Dari empat Injil itu, tiga Injil menuliskan tentang Yesus berjalan di atas air. Enjil ada empat saudara. Di Mattius ada. Di Marcus ready. Dan di Johannes had. Lage saえ. Di Lukas had dari. Hentik tahu doktor, Titel yang akan saya sampaikan Itu judulnya bukan hanya Yesus berjalan di atas air Tapi Yesus itu Lord of the Sea Bukan Lord of the Ring Tapi Lord of the Sea Nah Sea itu membicara tentang Danau Galilea Dan di bahasa aslinya kalau tidak salah ditulis Sea of Galilea Kita mau baca dulu aja sudah ya Kita baca Yohannes dulu ya Yohannes 6 Ayat 16 Ini firman Tuhan jadi harus baca dulu firmannya ya Ini firman Tuhan jadi harus baca dulu firmannya ya Sudara dapet-sudara yang sudah dapet katakan Amen Mari kita baca sama-sama Saya akan bacakan dulu Tante Anggi satu perikop Satu perhal Tante Anggi baca lagi satu perakop Satu-satu nanti kayaknya kurang jelas ya Saya bacakan dulu bahasa Indonesia Yesus berjalan di atas air Yohannes 6 ayat 16 Dan ketika hari sudah mulai malam Murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perau Dan menyeberang ke Kapernaun Ketika hari sudah gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka Sudah lauk bergelorakan angin kencang Sesudah mereka menggayung Kira-kira dua tiga mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air Mereka menekati perau itu Maka ketakutanlah mereka Tapi ia berkata kepada mereka Aku ini jangan takut Mereka mau menaikkan dia ke dalam perau Dan seketika juga perau itu sampai ke pantai Yang mereka tujui Oke Yang dua perikop lagi nanti kita bacakan Saya akan tunjukkan sesuatu kepada saudara Saya masih ingat Beberapa tahun yang lalu Ada satu iklan Di TV Ini iklan Elikantona Oke Sampai iklan rumah itu ya Zelfs reklame gebruik dit Tapi Kalau Yesus berjalan di Apa namanya Di Danau Jadi berjalan di Suwemad Jelang Yesus walang Of wat meer Maar deze persoon Die lopen over het Suwemad Jelang itu Erickantona Kemain bola yang terkenal Siapa Erick? Erickantona 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 Kemain bola yang sangat terkenal Hele bekende Ya Speler Bagi yang suka Bola Tauwkast Degene yang dikang Tauwkast 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 Sampai reklame iklan pun beken seperti ini, ceritanya itu, dat verhaal, dat is een verhaal over Jezus, sampai iklan dunia pun itu sangat, sangat, wah, dat dia beken seperti ini. Dan zelfs de wereldsreklame, semua verbaas zijn over het verhaal dat ze hongen als reklame gebruik, mungkin ada hal lain lain juga yang ada, tapi dunia pun pakai seperti ini. Misschien zijn er ook andere dingen die het gebruik, maar zeker dat meer het gebruik is. We gaan nu even terug naar de Bijbel, introduksi. Dit was even de introduksi. Lord of the sea. We gaan even terug naar de Bijbel. Jezus berjalan di atas air. Jezus loopt over het water. Johannes kita sudah baca, mari kita baca Marcus sama-sama. Laten we de zaken met Marcos rezen. Marcos 1. Marcos 6. Ayat 45-52. Vers 45-52. Je mag opzij, maar ook als je niet opzij maakt niet uit. Sebenn'ten. Eventjes, misschien minstens twee beurtjes. Heeft u het allemaal gevonden? Amen. Amen. Oke. Saya bacakan lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, nanti Tantaki bacakan dalam bahasa Belanda. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan mulit-mulitnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Bethsaida. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak itu, yang waktu itu dikasih makan itu, saudara. Orang dikasih makan, mungkin nggak mau pulang ya. Udah kekenyangan ya. Setelah Ia berpisah dari mereka, Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tanah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darah. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal, Maka kira-kira jam tiga malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, Mereka mengira bahwa ia hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segeranya mengatakan kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalai. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka pun tetap degil. Markus 6, vers 45, vers 52. Jezus gaat over het weer. En daar stond toen hij zij de zielen in het schip te gaan, En hem vooruit te varen naar de overkant naar Bethsaida. Terwijl hij zelf de scharen weg stond. En de scharen dat zij dan de mensen heel gegeten hebben met hem. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de bellen om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee. En hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich afdodden om vooruit te komen bij het varen, Want ze hadden de wind tegen, Kwam hij omstreeks het vierde nachtwagen tot hen, Gaan we over zee. En hij wilde hen voorbij gaan. Toen zij hem over zee zagen gaan, Meende zij dat het een spook was. En zij schreeuwden luid, Want alle zagen zij hem en werden verwijsterd. Maar ter stoel sprak hij met hen, En zeiden tot hen, Hou het goed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En hij klonk bij hen in het schip, En de wind ging liggen. En zij waren inelijk over water tot stelt, Want zij waren bij de broden niet tot inzit gekoven, Maar hart is ver verhartig. En zij waren in het schip, En ik was verant libro, En rekening dynastische versen, Maar hart is verant easily, Maar hart is verant, En rekening, En rekening, En rekening dinschip. En rekening. We zagen dat, Sudah semua dapat, karena nanti kalau cuma dengerin saya setengah-setengah. Sudah dapat cerah? Sudah dapat cerah? Oke, nah. Yesus berjalan ke atas air lagi. Lagi, maksudnya ini lagi. Bukan dua kali, jangan berjalan-jalan saya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya keseberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan umbang aminkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan air, angin, takutlah dia. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang pun percaya, mengapa kau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rada lah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Dan orang-orang yang ada di atas air mendapatkan Yesus berkata, dan ber AJalan M bucket, dan berkata. Dan tegad in den si pen hu asibah Asia. Dan dikst, dan dia berkata her. Dan d titles berkata, pakaar Pah Peatr himself. Dan luff�데 lies gleeddi te pohon, angin, dan kaming sama. In media jangan selip ay Kumab, enk d topspa shind trail mole kwaa, 3 될baum di� programa. Di Saur, itu orang yang lain juga sa da, dikst nawa man including a lembu, interpreting line ses kutlahi. 5un perahu 1976 in 2001, aby dia peses ke on pequerook. 口 soit ben a bangun perburen, Oke, terima kasih telah menonton. 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 dan juga dari barat ke timur itu 7,5 mil 1 mil itu berapa ya? 1,6 ya? 1,6 kilo ya kayaknya? 0,6 kilometer ongeveer jauh, jadi gede juga enggak tahu danutoba segede apa? enggak tahu yang orang datang danutoba sebesar apa? danutoba kayaknya airnya enggak mengalir ya? jadi luar biasa danutoba yang saya tahu danutoba biasanya kench gula bah danutoba sampai kembali danutoba digamos danutoba 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 Tapi Galilea, itu lain saja. Karena sungai Jordaan dari atas ke bawah, dari utara terlalu. Dia masuk ke laut ini. Dan laut ini mengalir lagi. Dan laut ini mengalir lagi. Di situ juga dinamakan sungai Jordaan. Dan akhirnya sampai di laut mati. Nah, di situ berarti. Jadi itu suatu kumpulan air yang hidup. Ikan dari ikan kecil sampai ikan gede. Ada semua di situ. Dan juga karena lokasinya. Dan juga karena lokasinya. Saya percaya juga. Pasti ada angin, ada ombak dan segala macam yang mengganggu. Dan selalu. Di Agita, Seah of Galilee, ada tiga namanya. In de Bijbel, de Meer van Galilea, ada tiga namanya. Karena bentuknya seperti kineret, seperti harpa, dikatakan juga Sea of Tiberias, dan juga disebut Lake of Gennesaret. Lake of Gennesaret. En wat gebeurde dan in het gebied Galilea? Heel veel bedieningen van Heer Jezus vinden plaats in het gebied Galilea. In het gebied Galilea, en het bijzonder meer van Galilea. En vier van de twaalf versievelen van Jezus, of course uit Galilea. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus. Ada cerita-ceritanya, kalau kita baca di Alkitab, sebelum cerita ini. Angin ribut di redakan, itu juga di sini. Over de storm, die daar was, die was plong-plong plaats op di plaats. Als ik de verkeerde, koasier me maar. Mujizat yang laluti dan dua ikan, juga tidak enak situ. Ada kesemuan-kesemuan yang mujizat-mujizat yang Jezus lakukan di situ juga. Dan juga genezing dan antropologi di Heer Jezus. Jadi, the seal of Galilea itu sangat penting dalam pelayanan Yesus. Dus, meer van Galilea is er belangrijk in de bediening van de Heer Jezus. Back to the verse. Terut naar Matthäus. Sudara dia kembali Matthäus, ya. Mas dan terug naar Matthäus, Matthäus 4. Kita akan pelajari satu persatu. Dus, één voor één, bestudier. Yang pertama kita tadi baca bagaimana Yesus menyuruh memerintahkan murid-mulidnya untuk naik perahu dan mendamau dia untuk pergi keseberan. Yang pertama kita tadi baca bagaimana Yesus menyuruh memerintahkan murid-mulidnya. Sudara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dus, op het moment dat de storm... eters出entia seberadya... Selamat menikmati. Selamat menikmati jer. Selamat menikmati��is. dimensions persuasi. Nah dan Tifengaj ya, bukan? Des�ש completely throughout... Ase utori rumah, kelut Solaris. Mel耶 point? di perahu, di rumah, 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 di rumah. Jadi dia bersama-sama dengan muridnya. Jadi dia bersama-sama dengan muridnya. Betul enggak, Seder? Klop atau tidak? Ya, ya, ya. Dan sekarang, lah, Yesus bilang, kamu pergi dulu. Dan ini adalah anders, karena Yesus bilang, kamu pergi dulu. Kamu pergi dulu. Lalu, kamu pergi dulu. Karena apa? Ada maksudnya, Seder? Lalu, kamu pergi dulu. Jadi mulai-mulai, dia bertahan untuk pergi. Jadi, disiplin diberitakan ke bawah untuk tekanan. Yang kedua, saya ingin kita membeli poin yang penting. Yesus naik ke bukit. Dan betul enggak naik ke putih untuk daripada kakistan. Jadi, Yesus minta belakang seorang diri untuk berdoa. Aan seorang diri untuk berdoa. Dalam Matthew 8, versi 23-27, yangai-mintis itu. En Matthew 8, versi 23-27, misalkan kewis willa. Bagaimana Yesus saat itu berharaan di kapal... ...dan di hangnan itu, ...guncak guncakkan kapal, perahu. Muling-multing, ya. Kuya Yesus op het schip was, dan de storm die ditanggap van het schip, ... segma, membangkeren kepada disiplin ombaar, Yesus enak. En Yesus sleep. Hij sleep. Lekker. Selamat malam. Dat ook zijn discipulenden. Verbaasbaar, vervarmbaar. En ze zegt, Heer, hoe kunt u toch gaan slapen? Wij gaan niet bijna dood. Jezus. Jezus. Barba stond op en zij negen. En dat hield tegelijk op. Het geheim wat ik hier wil vertellen. Twee gebeurten is op dezelfde plaats. En misschien nog stop geen. Sama-sama di kapal. Murid-muridnya yang sama. Jezusnya sama. Selva Jezus. Tapi situasinya agak lain sedikit. Yang pertama, Jezus ada beradaan dengan murid-muridnya di situ. De eerste, dat was de Heer Jezus. Samen met zijn discipulenden. De tweede, dat verhaal wat we hebben gelezen. Jezus was niet daar met u. En waarom? Hoe kon Jezus dan ook zijn discipulenden daarheen zenden? Hoe kon Hij dat doen? Jezus. En Jezus zegt tegen hen. Stuur zijn eerste. Omdat Heer Jezus lang te zien. Dan mengukur iman murid-muridnya. En wil afgeten, zeg maar. Het geloof van zijn discipulenden. Tidak. We hebben net al gezien over de versen, zeg maar. We hebben net al gezien over de versen. Het is ook wat ik heb gelezen in de parallel versen daarvan. En wat ik heb gelezen in de parallel versen daarvan. Ik weet niet hoeveel Duitser mensen hebben gevoet zo groot. Dus eigenlijk is het al te zien van de gebeurtenis naar voren. Murid Jezus sudah melihat. Banyak mujizat terjadi. Jezus zat te laten zien dat er veel wonderen zijn gebeurd. Dus Jezus vanaf te weten. Hoeveel? Hoe groot is dat geloof van de discipulenden? En die geloven ook dat de Heer Jezus van te voren also weten wat er zal gebeuren. Hij is hier. en hij weet wat er zal gaan gebeuren. En hij weet wat er zal gebeuren. Wanneer 2 uur later of misschien de week later zal gebeuren. Hij weet het. en hij weet het. Maar hij wil weten. Hoe groot is het geloof van de discipulenden van Jezus. Tweede. We moeten een voorbeeld nemen aan Jezus. Hij is een man van gebed. Jezus is een man van gebed. Jezus is een man van gebed. Jezus begint tot alle tijden zijn bediening met gebed. Jezus begint tot alle tijden zijn bediening met gebed. Voor die vijf konden die twee visjes gaat hij keert binnen. En die zijn bediening met gebed. En hier wordt ook gezegd dat hij eenzaamheid ging binnen. Dus, we moeten daar in het voorbeeld van Jezus nemen. We gaan verder. Dit is een beeld. Dit is een beeld. Foto. Aan de linkerkant. Dit is een beeld. Het is een steuner van Jezus. Ik heb een beeld. Een beeld door van Jezus. In het meer van Gaal dienig. Sampai... Aan de schilderijs. Heb je dat je een beeld gesteld hebt? Als je dat muist van Jezus? Jika jad het aan? Rembrandt. Rembrandt, hij is enorme voorbij. Is die world gesteld. Rembrandt voor deze verbaars, is een steunerde. Is die verend. Yang ini juga, dan ada banyak lagi yang berpikar. Yang ini memang jih mengalami diilapan yang di-jah. Yang ini adalah foto yang dari tahun 19-an. sebelah kanda, ini rekonstruksi dari kapal yang pernah ditemukan di daerah situ, kapal itu cukup untuk 15 orang, pake tali, tali sederhana, pake tali, pake tali, U kunt het zien al die taunen die daar gespannen zijn? Moet u se voorzetten als een story zoals die afbindel is als schilderij wat u net heeft gezien? Omdat Petrus misschien een geweldige visser was Maar ik geloof met een boos als deze Dan gaan we even terug naar Mathijs van dan net Dus de mensen die al verzameld waren van het eten wordt gezegd dat ze weg moesten gaan En de discipeling in de boot Dus we hebben al een andere starten Het was al nacht, het was al doker Het was al nacht, het was al doker Het was al nacht, het was al doker En de wind begon te waaien Mulai ada ombak En dan begon wat stork te komen Dan ada angin sakal In het kanal, in het kanal, het was al nacht Mas en uja dikwet kan tn kaitkan angin sakal Het was een tegenwind In beseblecte een tegenwind Het was tegenwind Sorry, we wanted sakal angin amaan En ik dacht ja En angin amiri en tilde En en wat lagi? Angin... ene...angin al ba-a-ga Ada pelaraya menarik Jangan lupa Malari Apa yang ditanggap Menurut Saya tidak tahu Tiga-tiga-tiga Ik kan bahasa Inggris Wind was contrary Tiga-tiga Tiga-tiga Jangan lupa Jangan lupa Lomba dan al tadi Dat grote meer Met die bergen daarna heen En de wind komt van links En de wind komt van links En dat water in het midden Dat wordt helemaal geslut Wordt helemaal geslut Dus u kunt u zich voorstellen Zo'n schips of hout Met dat ene zeil Zeg maar dat de touwtjes is vastgemaakt En Petrus die zal waarschijnlijk De touw vast hebben gehouden Zullen we niet zal omvallen En wat is het geheim hierin? Deze straws Mijn waarschijnlijk over de omstandigheden Van ons op dit geheim Ik weet het niet, ik ben de Heer, ik ben God niet Ik weet niet uw omstandigheden Misschien zijn ze Buiten zei hij Buiten zei hij Misschien zijn er omstandigheden op dit moment te goed Of buitengewoon Maar zei hij dat hij Van de vakantie is moe Het is buiten van de omstandigheden Financieel vast geen probleem Al op vakantie Als je op vakantie bent Ja Misschien financieel geen probleem Misschien zijn ze geen probleem Maar ik weet niet hoe de omstandigheden In uw familie is En ik weet niet hoe genzelige omstandigheden zijn Misschien weet zelfs onze voorganger niet hoe de omstandigheden van u zijn Waar degenen wie het weet is De heren Misschien zijn er omstandigheden zoals bijvoorbeeld De nacht, donkerheid, allemaal De schurren en trankelen Misschien zijn er omstandigheden zo In de ene geef ik dit advies aan Dan geef ik dat advies Je bent helemaal door Ik weet niet hoe de omstandigheden zijn Ik weet niet hoe de omstandigheden zijn Maar misschien zijn er omstandigheden in een storm Zoals deze Maar mijn antwoord is zei hij He cares Hij begrijpt Hij begrijpt Paduli Hij geeft ons Hij geeft ons Hij geeft ons Hij geeft ons We gaan even lezen in Marcos 6 Ik wil niet zomaar spreken Marcos naam Marcos 6 In de omstandigheden waarin de simuleende war waren Gak tahu apa yang mereka lakukan In de omstandigheden Jesus datang Hij berjolig Ik wil je op 47 Ketika hari sudah malam Perahu itu sudah di tengah danau Dan Yesus tinggal sendirian di jalan Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung Karena aning sakal Terima kasih telah menonton 3 malam yang datang pada mereka berjalan di atas air dan dia hanya melewati mereka. Vers 47 dan 48. En bij het val van de avond was het schip midden op zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich afdokten om vooruit te komen bij het varen, want zij hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks het vierde nachtwakem tot hen. Gaan we over de zee en hij wilde hen voorbij gaan. So there are people here, Matthews the began, Marcos the began, and Johannes came back here. Johannes not. Matthäus even vasthouden, Marcos even vasthouden. Johannes not. Johannes 6,19. Johannes 6,19. Saya baca nuran 18, sorry. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Anginnya kencang lagi. Sedang mereka mendalik kira-kira dua tiga mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjali atas air menekati perau itu. Maka ketakutanlah mereka. Vers 18,19. Vers 18,19. En de zee werd toen gestart, want daar een arno in boei. En toen zij dan 25 of 30 staden en hadden geboeid zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En zij werden bevreesd. Vers 18,19. Maka Jezus melihat. Mereka. In Marcos er wordt net gezegd, want Jezus zag hen als ze met moeite aan het ervaren waren. Maka Jezus melakukan halen als ze zo tegen een doorbejaan zijn. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Dengan caranya ngejaik dikatakan di sini, orang-orang di sini. Ini orang pertama yang berjalan di atas saya. Dan kedua nanti Petrus. Dan ketiga ada kantona yang keempat, Tiger Woods. Dan ada setan-setan yang juga bisa berjalan di atas saya. Dan ada di YouTube. Saudara, nanti bisa lihat juga di YouTube. Tapi saudara, berdua, harus belum melihat ya. Berdua di YouTube. Kalau saya cari tentangnya di kantona, saya tulis box on water. Itu di keempatan. Kantona itu yang berbicara. Vantulan over water. Youtube. Yang keluar, Chris Angel. Bagus namanya, Chris Angel. Namanya seperti kristus. Chris Angel. Sudah kristus. Malaikatnya. Disitu dia demonstrasikan. Bagaimana dia berjalan di atas air siang bolo. Pergiakan. Bagaimana dia berjalan? Dan keempat di sumber. Orang lain yang naik di bawah situ. alu berjalan di atas air. Di bagaavat kamera tierra buah kemudian. Dia nunjukkan bagaimana dia berjalan. En hij wandelt over het water en hij neemt de kamer mee om te laten zien hoe hij wordt lopen voor de taak. Op dat moment dat ik het zal hebben gebeden, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Zelfs de duivel en zijn kracht erin laten zien. En daar wordt ook laten zien hoe hij kan vliegen. En als u dat rekening had u maar eerst bidden. En gelooft dat soort dingen gewoon niet. Het is de duivel. Maar de eerste is Jezus. Want hij is hier. Of hij wil vliegen, wil botelen, wil zwemmen, wil ondergaan, wat hij wil doen. Hij kan het. Dus hij kan ongewaarlijke dingen doen. Saat kita baca tadi. En toen ben je net langza. Ada satu angka yang buat saya benar-benar berpikir. Dat is één getal dat we werken. Enke. Dat is drie uur. En ook twee giga uur. En ook drie 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 uur uur. En ook drie uur. En ook drie uur ontemaat leiders мне状and. En ook drie uur telef deen. 30 Uur. Saya mau kasih nomor buat saudara, buat pasang loterai. Ini bukan nomor angka loterai, saudara. Ini nomor ajak di Tuhan, bukan nomor ajak loterai. Saya percaya semua angka itu angka ajak. Ada angka sempurna, ada angka tujuh, dibilang angka yang bumi dan semesta diciptakan. Jadi, ada angka sempurna, ada angka sempurna, sembilan dari dua barung itu ya. Dan nega, ada angka sempurna dari dua barung itu ya. Tapi saya percaya tiga itu juga punya makna ya. Saya percaya tiga itu juga punya makna ya. Kenapa sampai ditulis ya, kita kan sampai detail sedikit seperti itu. Dan kenapa dalam hampir ele ni ya, kita kan sampai dan ayat 9 ayat 8 saya lihat sudah ada yang nantuk nantuk ayat 9 ayat 8 ayat 9 ayat 8 ayat 8 ayat 8 yang seorang diri mendangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut dat schrijft over God ayat 9 ayat 9 ayat 9 ayat 9 ayat 9 ayat 10 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 ay Terima kasih. berjalan di atas gelungan-gelungan lalat kita kembali lagi ke Matius kita kembali lagi ke Matius ini kayaknya baik-baiknya sedikit ini adalah kecil baik-baiknya Matius nah apa yang terjadi saudara nah apa yang terjadi nah Yesus berjalan di atas air nah ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air maka terkejut dan berseru itu hatu lalu berteriak-teriak karena takut saudara ini murid-murid yang barusan melihat lima roti dan dua ikan dipecah-pecahkan untuk memberi makan lima ribu orang wakil laki ini disini-sibu dikang-tas air dikang-tas air itu benang-tas air ini 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 habe kata sudah ni kita 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 Dan 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 dan? 3-3, dan tegak dikasih dan�를 schreven dengan 3 yang terakhir. Dan menyebabkan jika ada yang terakhir. Dan menyebabkan jika pada kain, we schreven dengan 3 yang terakhir. Dan menyebabkan kita terakhir dan tidak telah menyebabkan kita. en dan zijn ze ook nog bevreden en dan zijn ze ook nog bevreden en soms zijn onze reaksies in ons leven is ook op die manier Tuhan sudah cares God geeft al ons Tuhan sudah melihat kita dalam keadaan God ziet ons al in moeilijke omstandigheden Hij datang dengan hal yang ajaib en Hij komt met wonderbaarlijke dingen kita lihat kita kaget kita kriak-kriak beskreeuwen en dan worden bepaald terwijl eigenlijk de Heer is en alleen omdat we niet zien dat het de Heer is omdat we dat zien met onze eigen ogen wij zien Hij dus niet als Heer, maar wij zien Hij dus als iets vreemds broeders en zusters wij moeten onze manier en wij weten net ook al dat God geeft Tuhan melihat kita God ziet ons en Tuhan pastit om kita en God zal ons zeker helpen Dengan cara yang luar biasa gak bisa ganteng om kita sebagai murid-murid ini mungkin sudah ber tahun-tahun menjadi murid Tuhan sudah melihat begitu banyak mujizat terjadi untuk Tuhan itu tidak banyak tapi ada satu masalah yang Tuhan bisa pecahkan sendiri dan keamanen yang dibuat jama tersebut dan keaman yang dibuat dan keaman 2-3 dan keaman Lord dan keaman 3-4 keaman 4-14 dan keaman 4-15 dan keaman 4-15 dan keaman 5-16 dan keaman 5-17 dan keaman 7-18 dan keaman 6-15 Dan kita tidak akan menarik. God is full of love. Ia akan menarik. Ia akan menarik. Ia akan menarik. Dan akan menarik. selamat menikmati 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 tapi ini bener-bener manusia pertama yang berjaya lihat dia yang menggabatkan Yesus tapi sayangnya sayang Yesus kita coba lihat tetapi ketika dirasakannya jadi mengatipan angin, takutlah ia dan mulai tergelam lalu berteria Tuhan tolonglah aku dikenalkan dulu dan berkata dengan mengatakan bahwa ini adalah yang lain bahasa beratnya dikatakan sah saat dia melihat angin itu jadi dia yang melihat itu saya melihat itu sah saya menulis itu adanya-adanya enak ya dibikin enak kalau angin itu memang dirasa tapi kadang-kadang terjemahannya mereka merencok-merencok bisa, benar ya bahasa ikan-ikannya bisa, dia melihat angin itu saya bisa bayangin Yang ini tadi yang, eh, apa namanya, dari segala arah itu mengguncang gantikan prawito. Saat Petrus turun, berjalan di atas air, dia memandang Yesus. Dus op het moment dat Petrus uit het schip ging en balde naar boven het water en richting Jezus keek. En ze richten op Jezus, hij zag op Jezus, geen probleem. Maar op het moment dat hij om zich heen keek, zag hij die wind. Dus die is waarheen en weer ging. Dus hij zag, de golven zeg maar die gingen heen en weer en de wind die hij zag, dan werd gezegd, hij werd bevreesd. En hij begon te zinken. En soms zijn wij ook zoals dit. Wij doen alsof we alles weten. Wij hebben dat vandaag 10-ie proudij명 en we hebben gespeeld. Wij zanken message je ook een uit amor. Wij Ensat heel goed "- word Dieu in de directccoli笑 preached." Wij zanken kunnen door het Heerlijk boven het heel goed later. Wij zaken dat hij이라 dit is de hij rechtdienst, ook daar is hij. Wij mensen zijn heel blijven zeACK. Et wij zit homme like dat. Kita mengintasi, kita mengintasi sesuatu yang kita lakukan. Saat Tuhan lakukan kita memandang kepada Yesus. Jadi op het moment dat dia lakukan, benar-benar licht di ons of Yesus, is dat geen probleem. Tapi saat saudara lagi melihat kanan-kiri saudara, apa-apa moment dat u kijkt links en rechts van u? Dus als u ziet op uw broers en zusters, of op uw buren of op uw vrienden, dan voelen we zich misschien bevreesd. En dan begint u weer te zinken. En dit is eigenlijk het geheim. Kalau kita lihat Petrus ini sebenarnya sudah keren level, saudara. Oh, saya keren dengan Petrus, itu eigenlijk on a level of heart. Iya kan? Nggak ada orang yang bisa berjalan di atas saya. Terus karena in the physical mantle of the lower of the mountain. Dia sudah keren level, saudara. I think on a level of heart. Dia bukan lagi manusia, saat itu op dat moment. Tapi dia itu sudah levelnya boleh dibilang antara manusia, mungkin dan malaikat, atau gimana. Dus harus beskinkan, dus mensen echo in. Pokoknya dia bisa melakukan in Jesus. In ieder geval, hij kan dat vonden luk. Nah. Saat dia takut dan geluk. Maar op het moment dat hij bevreesd werd, gewoon ging hij zinken. Met doplah het luk. Dan ging hij weer zinken. Met doplah het luk, ja. Dan ging hij weer naar beneden. Ja, saya inget dat ik ada di sini. Mungkin, saudara, sudah naik level, saudara. En wat ik u hier wil zeggen, misschien bent u al level omhoog gegaan. Mungkin, saudara, wah, luar biasa dan iemand, saudara. Mungkin bent u al buitengewoon in uw geloof. En herinner je dan ook voor onze zussen, laat hem niet om ons heen kijken. Maar heert je volledig op Jezus. Heert je volledig op Jezus. En hier wordt nog gezegd, hij schreeuwde, Heer, red mij. Gelukkig herinner hij zich toch de Heer. Heer, red mij. Gelukkig ook dat hij in tijd van moeilijk ook nog zal zeggen, Heer, red mij. En nu is hij een actie. Die harus selalu beraksi terus, saudara. Hij geeft, hij geeft, ja, hij geeft normaal aksies. Hij doet altijd wat van u. Bapak, Tuhan mag zijn kita. Ja, God houdt van ons. God houdt van ons. Toen hij masih memberi aan de berichting van de kita. God geeft ons zijn gemara. Die allemaal masih mau beraksi, saudara. Hij wil nog reageren om een aksie. Houdt aksie, saudara. En wat is dat aksie? Segera di reta. Terstunt om hij. Apa yang kita baca tadi? Houdt aksie, Matthäus, Matthäus. Laten we eens kijken. In vers 31. Vers 31. Segera. Jezus. Mereka tanya. Terstunt dat Jezus. De hantu. Memegang dia. Geen heb. Den berkata. En zijn. Hij oranje. Mereka tanya. Mereka tanya. Mereka tanya. Tanya tanya. Tanya tanya. Tanya tanya. Tanya tanya. Tanya tanya tanya. Tanya tanya. Tanya tanya. Tanya tanya. K59. Tanya 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 tanya. GOKis 30 haran 20 haran? Mereka tanya tanya huizempah di hyатьсяera. Tanya tanya. Mereka tanya HAWTIEMS 30 haran 20 haran 20 haran. Kita berdua Tuhan Kita berdua Tuhan Kita betwikは、 jákara Tuhan Dan anggota Tuhan Okay. コンロ Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekeken Ya kata Tuhan Kalau sodara Jybet Tuhan niche Orkan Kan Na Jybet Najse Jadi itu juga soal tanda penyerah yang dihidupan Saat kita menyerah Pemerintah yang dihidupan Saat kita menyerah Pemerintah yang dihidupan Pemerintah yang dihidupan Mengapa yang dihidupan Banyak yang dihidupan Dan dihidupan Pemerintah yang dihidupan Tidak akan pernah meninggalkan mereka Ingat sebentar Dia mau pegang Petrus Dia mau pegang Petrus Dia pegang Dan dia keem die hand Dan dia berkata dan dia berdiri kamu merasak dari luar kamu berdiri di luar di luar dari luar di luar yang pertama dari luar terdifikan gimana hoe is dan 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 we we dekket op se temen op temen temen bet herinner je dan dit ver en atau kita mau perk se temen tidak z yang penting api selesai sudah api selesai sudah pada lima bat semua Yesus sudah itu Yesus sudah itu ayat terakhir ayat terakhir lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah dan orang-orang yang ada di perahu menyebabkan dan berkata sesungguhnya engkau anak Allah dan saat itu saya ingin schrift kekomba dan ingin schrift kekomba dan ingin schrift kekomba dan ingin schrift kekomba kita baca Marcus lagi Marcus 6 yang paralel versi ayat 51 ayat 51 dikatakan lalu yang naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah mereka sangat tercengang dari ini sebab sesudah peristiwa berarti itu mereka belum juga mengerti dari 5e dari 5 et al 3 dan ber slot en kekomba dari 4 dari 52 berarti dari 5 kekomba dari 5 kekomba jesus dari 5 kekomba dari 5 kekomba di 6 kekomba dikuasa mengatakan lapis dari 5 kekomba bahwa Artinya, perahu itu menggambarkan kehidupan saudara. Saat saudara, perahu kehidupan saudara berada di dalam laut yang begitu menggoncang-goncangkan kehidupan saudara. Dan saudara membawa Jezus dalam perahu sedara. En u brengen die jahir Jezus in uw schip. Hij slaat niet, hij is daar bakar. Pas dia aani tuker takte. Dat zal zeker de windgang dikken. Amen. Maka ni parun Jezus dalam perahu. Saya tahu saudara semua, banyak dari saudara yang sudah terima Yesus Tapi bukan hanya terima Yesus saat baptis Setiap hari kita perlu Yesus dalam kehilangan Setiap hari kita perlu Yesus dalam kehilangan Saat saudara buka oleh mata Naal masa kamu openan Missi kamu terima kasih tidak Dan anda tahu ROE Dan kaluai Yesus dalam kehilangan Dan akan kita lakukan Dan tidak akan kita bisa makan Dan ialah Jesus dalam kehilangan Dan tidak akan kita lakukan Dan tidak akan kita lakukan Dan akan kita lakukan Dan akan kita lakukan Onder weg, eventu Jezus telah! Gak, Jezus, sekarang enak-enak bisa ditambah. Belum. Gitu, ga ditampak. Kenapa? Sedap itu sudah ditampak, jualan. Belum akan menjalani sanjata. Bahwa ada yang di... Madrid. di bawah saudara pikir saudara vakansi enak naik salam 15 jam di pesawangan 15 jam di pesawat bu eh enggak saudara maksudnya saudara berdoa Yesus jadi berdoa sih jadi berdoa di sini kan sebelum berangkat berdoa juga loh jadi jadi setiap hari setiap saat berdoa Yesus jadi Yesus perlu ada dalam perawu yang dikonsertai jadi Yesus perlu ada dalam perawu yang dikonsertai apa ngasih saudara dalam keadaan yang di dalam laut yang berdoa lebih lagi dan dan agar lagi dan mereka juga mereka yang meneruk mereka ini.... dan mereka sehari mereka yang menerik mereka mereka akan menerita Sama Marcos, we hebben net in Marcos gelezen. Muri, muri, neetalik. Aduh, sekan mustiur. De discipelen, de echte ericteervaringen, de discipelen. Zij hebben al gezien dat de fijn over de twee fysjes zovem mensen eten omgeven. En dan begrijpen ze het nog iets. Ze begrijpen het nog iets. Zij betekent, ze betekent. Ik lees het dus toch. Lalu ia naik ke parahabung mendapatkan mereka. Dan hal itu merdaalah. Mereka sangat tercenang dan bingung. Kita melihat itu. I come, but I didn't skip a human occasion. And ze rangen in the bofum atum stelter. So, she had it in the world. Bingung. So, I had it in the world. Bahasa programnya seperti orang-orang. Sebab sesudah menistirwa ruti itu, mereka belum juga mengerti malah hati mereka tidak terkecil. While ze rangen by the bofum, and he took insist to go ahead and know our heart. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!